Intro Polemik yang terjadi antara Kevin Sanjaya Sukamoljo dengan pelatihnya yaitu Harry Iman Pringadi disayangkan keduanya diminta untuk introspeksi Nama Kevin dan Harry EP menjadi perbincangan publik sejak Senin 26 September 2022 bukan karena prestasi melainkan karena kerentangan hubungan mereka yang terjadi di antara keduanya sampai akhirnya menjadi santapan publik Harry menilai Kevin sudah tak cocok lagi dilatih olehnya sementara Kevin merasa sudah diambang batas kesabarannya sehingga ia memutuskan untuk tak mau lagi bekerja sama dengan pelatih yang dijuluki naga api tersebut PBSI melalui Sekretaris Jenderal Fadil Imran mengatakan telah mempertemukan keduanya dan masih mencari solusi terbaik Kevin pun disebut masih mencari latihannya di platnas Cipayung akan tetapi konflik itu sudah kadung menjadi perbincangan publik hal itu pun disayangkan oleh legenda hidup bulu tangkis Indonesia Christian Hadinata sebetulnya sayang ya apa yang sudah dibangun dengan susah payah dan dari dulu kita tahu ganda putra regenerasi bagus prestasi stabil selalu jadi andalan dari 5 nomor Jangan sampai jadi hilang atau menurun perantakan hanya karena hal-hal yang sebetulnya tidak signifikan kata Christian kepada getingspot.com seharusnya antara pelatih dan atlet ada introspeksi masing-masing dari sisi pelatih bagaimanapun ya Harry tentu ingin atletnya berprestasi bagus terlepas ada kekurangan dan kelemahan begitu pun dengan atletnya dia harus berpikir bahwa dia bisa menjadi juara juga karena ada peran besar dari sang pelatih jadi ini yang harus disedari oleh masing-masing pihak dia menjelaskan ingat sajalah kan dari awal sebelumnya bukan apa-apa setelah semuanya punya nama segala macam berlimpah semuanya ngapain juga dimasalah masalahkan begitu kan sudah mencapai semuanya yang tidak signifikan malah diungkit dan ditimbulkan gak bagus juga jadi harus kembali lagi ke awal sebelum menjadi atlet hebat pelatih hebat belum prestasi apa-apa dari nol nah setelah semua bekerja sama mendukung dan keduanya menjadi hebat pelatih dan atletnya kok malah timbul yang macam-macam yang enggak-enggak yang harusnya enggak perlu dibuka ke publik lebih baik kan diselesaikan di dalam imbau juara dunia ganda putra dan ganda campuran 1980-an tersebut tapi nasi sudah menjadi bubur konflik antara pelatih dengan atlet yang sebetulnya tampak harmonis kini tidak lagi sejalan seiring persoalan yang muncul di permukaan terlebih Kevin sendiri disebut sudah tak mau lagi dilatih oleh Harry Iman Pingadi tetap penting sih harus diusahakan dulu cari solusi dipertemukanlah khususnya antara Harry Ip dengan Kevin atau dengan Kevin Marcus dibicarakan dengan baik-baik secara intens enggak usah kemana-mana atau sejauh mana tanpa campur tangan pihak-pihak lain kata Christian ini kan persoalan mereka sebetulnya apa yang diingin Kevin apa yang diinginkan Harry Ip jadi saling koleksi dan kedepannya coba diperbaiki jika tidak dikuasai kondisi kepelatihan dan kondisi diganda putra kan juga enggak bagus tambahnya karena kita membangun sektor ganda putra dari awal susah payah artinya dulu tidak dilihat orang tidak menjadi andalan dan sekarang mencapai puncak prestasi begitu hebat tentu dengan hal-hal seperti ini bisa menganggut dan merusak sayang banget jangan sampai hubungan yang sudah hebat dari luar tapi kropos di dalam jadi apa yang dulu kita ikut terus puji-puji terus di sektor ganda ternyata demikian enggak karu-karuan jadi prosedan buruk buat ganda putra jadi kita sebagai pemain dan pelatih ganda putra kau lihat begini waduh kenapa bisa ya christian mempertegas dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya